Musik Saya Indang Luki Taningsi, dosen Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada Tepatnya di Departemen Kimia Farmasi Riset ini adalah tentang pemanfaatan beberapa bagian tanaman Seperti buah stroberi, kulit buah langsat, kemudian kulit buah jeruk bali Dan kita buat ekstraknya dan ekstrak ini kita buat sebagai bahan aktif di sunscreen Kalau kita bicara tentang kosmetik, maka kosmetik itu harus memiliki keamanan Dan memiliki efek samping yang sedikit Sehingga beberapa ekstrak tadi diharapkan dapat menjadi substitusi Atau pengganti bahan-bahan kimia yang digunakan di dalam kosmetik Kalau metode risetnya kita berangkat dari mengambil bahan Untuk bahan baku yang kita sebut sebagai ekstrak tadi Kemudian ekstrak tadi kita uji aktivitasnya sebagai sunscreen Dan tidak hanya sunscreen, tapi kita juga menguji sebagai bahan untuk pemutih kulit Skin whitening dan itu juga berefek cukup bagus Kemudian juga sebagai anti-wrinkle atau biasa disebut sebagai skin anti-aging Peralatannya cukup banyak ya memang Dari awal kita membuat bahan materialnya Dari bahan-bahan yang dari tanaman kita keringkan dengan freeze drying Kemudian kita buat ekstrak menggunakan ekstraksi Kemudian kita uapkan, kita murnikan Untuk hasil risetnya seperti saya sampaikan Di samping produk-produk ini, ini salah satu contohnya Saya bandingkan dengan sunscreen yang menggunakan bahan kimia Ada OMC, itu oktimetil silat Kemudian di sini menggunakan ekstraknya Ini sudah menjadi suatu produk Kita sudah uji efekasinya atau kemanfaatannya juga keamanannya Tapi kalau untuk kajian ilmiahnya Kita sudah publikasikan dalam beberapa jurnal Dan juga sebagai materi tesis untuk mahasiswa faktasi Jadi masih sebatas untuk trial, untuk pengujian Nah diharapkan nanti bisa untuk dieksplor Misalnya sudah jadi produk komersial Akan bisa dimanfaatkan Dan tentunya akan lebih sehat dan lebih ekonomis Karena memanfaatkan bahan dari alam Kontribusinya barangkali bisa ditinjau ke SDGs Pemanfaatan Biodiversity Karena kita menggunakan beberapa material khas Indonesia Sehingga kita bisa menciptakan barangkali Muatan biokosmetik lebih kuat dibanding produk-produk yang lain Kemudian lingkungan yang lebih aman Dan juga kepemberdayaan produk ini Untuk menuju masyarakat yang lebih sehat lagi tentunya Terima kasih telah menonton!